selamat menikmati ayo langsung aja ke alurnya dan ini adalah pertarungan pertama yang ke setelah menjadi iblis meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa dia jauh lebih kuat dalam kondisi ini daripada dalam kondisi normalnya hasil akhirnya agak tidak terduga untuk yang ke sendiri tanpa menggunakan kekuatan tubuh emas bangga dengan levelnya saat ini dia paling banyak bisa melawan batas kenaikan abadi tingkat kedua sekarang mereka benar-benar ditekan tanpa usaha apapun bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya perasaan kuat ini membuat yang ke bahagia meski begitu dia tidak akan tersesat dalam kejahatan ini serangan demi serangan di tanah menggali tanah seperti cacing tanah menyerang master dari Liguang dan penguasa Fei Hong Yui Wan sekarang mereka berdua ketakutan wajah mereka pucat dan mereka bergegas tanpa berpikir yang ke mencibir dan sesuka hati dia mengendalikan energi jahat gelap seperti lengan dan jari terbang ke langit menyerang dengan dekuatan penghancur yang membuat kedua orang itu semakin malu belajar dari masa lalu kedua pria itu tidak lagi berani berlari terlalu sembarangan mereka selalu berhenti pada waktu ya ke waktu dan bekerjasama untuk memblokir serangan tersebut dan tidak memprovokasi yang ke sehingga tidak menjadi ganas dan membunuh murid-murid muda yang tidak kekuatan untuk melawan tapi serangan ini terlalu banyak lagi pula keduanya telah terkena energi jahat sebelumnya sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka saat ini tanpa menyadarinya mereka semua terjerat dan terbungkus oleh energi hitam seperti ular berbisa pada saat yang sama energi iblis hitam yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh yang ke kemudian raungan naga bernada tinggi bergemal di seluruh area tersebut segera semua orang mengikuti suara itu dan melihat kesana dengan tercengang karena mereka melihat kepala naga besar muncul di atas kepala yang ke dan kepala naga itu hampir mengembun menjadi substansi dengan kedua tanduk naga itu yang sangat tajam memancarkan cahaya gelap dan dingin dan mata seukuran gong menatap dengan kejam kedua alam kenaikan abadi di langit setelah ditatap oleh mata tersebut para master dari li guang dan fehong yuan segera mencium bau kematian tiba-tiba kepala naga itu terayun mengeluarkan sejumlah besar energi jahat dari tubuh yang ke mengumpulkannya menjadi satu tubuh dan terbang menuju langit dengan kepala berayun saat ini naga hitam penuh dengan kejahatan dan kekerasan tubuh besar yang panjangnya 20 hingga 30 kaki membawa tekanan yang tidak dapat dijelaskan kepada manusia adapun naga ini adalah tato berbentuk naga di punggung yang ke dan itu terbentuk dengan menyerap energi roh jahat karena dalam gua warisan yang ke mendapat tato naga dan suyan mendapatkan tato ponik es meski begitu yang ke tidak tahu mengapa itu bisa terwujud saat ini karena dia hanya merasa sedikit gatal di punggungnya jadi dia mencobanya dengan santai tetapi dia berhasil secara tidak terduga sekarang kemanapun naga itu lewat garis-garis energi iblis hitam seperti ular spiritual juga mengikuti di belakangnya dengan bintang-bintang di tengahnya yang memancarkan seperti bulan sekarang kedua master alam abadi diikat di udara meskipun mereka berjuang untuk membebaskan diri tapi sebelum mereka bisa melarikan diri mulut naga besar itu telah terbuka dan sepasang taringnya terlihat samar-samar dengan satu gigitan master alam kenaikan abadi liguang langsung digigit menjadi dua bagian sehingga darah menyembur dengan deras dengan cepat naga itu bergegas ke tinggian seratus kaki lalu berputar ke atas berbalik dan menungki ke bawah namun matanya tertujuk pada master Fei Hong Yuan dia melihat temannya mati di depannya dan digigit menjadi dua master alam abadi Fei Hong Yuan sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan kekuatan untuk menggerakkan jarinya karena dibawa tekanan yang sangat besar namun tiba-tiba pria itu sepertinya telah menemukan penyelamat dan dia membuka mulutnya dan berteriak ke satu arah Tuan Fang! Tuan Su! Tolong! ekspresi yang keh menjadi dingin dia menoleh dan melihat kesana dan melihat dua cahaya misterius mendekat dengan cepat dan mereka adalah dua penjaga siang cu adapun kedua orang ini mereka memiliki kekuatan alam kenaikan abadi tingkat ketujuh dan lebih kuat dari master liguang dan Fei Hong Yuan dengan cepat pria itu berlari dan langsung dia menyerang naga itu dari kejauhan dan Fang bahkan berteriak dengan marah siapa yang berani menyakiti anda? iblis jahat! yang ke mendengus dingin menggerakkan kakinya dan terbang ke depan master Fei Hong Yuan dengan gerakan besar dia memegang pedang surah di tangannya segera suara pedang yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan seiring dengan ayunan pedang surah cahaya pedang yang luar biasa menyerbu menuju serangan Fang Lo dan Su Lo serangkaian gerakan kekerasan meledak di udara dan yang ke terdorong mundur beberapa langkah oleh aliran udara yang besar tetapi dia akhirnya memblokir serangan lawan naga itu berlari turun dari langit dan ketika Fang Lo dan Su Lo berada kurang dari 50 kaki jauhnya naga itu menggigit kepala master Fei Hong Yuan yang membuat dia berubah menjadi maya tanpa kepala dengan darah muncret dari lahirnya penatua Fang dan penatua Su menyaksikan semua ini tanpa daya tetapi tidak dapat menyelamatkannya mereka tiba-tiba menjadi cemburu dan menyerang tanpa ampun salah satu dari mereka berubah menjadi awan asap dan tubuh lainnya bersinar dengan cahaya keemasan dan mereka menyerang Yangke dengan berbagai pesan dibela diri namun ekspresi Yangke tegas dan dia kehilangan ketenangan yang dia miliki sebelumnya kedua orang ini berada di tingkat ketujuh dari batas kenaikan abadi dan mereka tidak sebanding dengan dua sampah tadi jadi dia tidak lagi menyembunyikan serangannya segera ribuan kelopak berwarna merah darah tiba-tiba terbang ke udara diiringi wangi bunga yang menyegarkan dan masing-masing kelopak itu berubah menjadi serangan tajam pada saat yang sama cahaya pedang mengamuk energi pedang berterbangan dan harimau putih serta segel banteng suci menyerang satu demi satu namun dalam pertarungan mereka bertiga hanya kurang dari sepuluh nafas Yangke sudah panik bahkan jika dia mengerahkan dua harta rahasia tingkat surga dia tidak dapat bersaing dengan mereka tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan mundur secara langsung dua sosok cantik sudah mendekatinya dengan cemas sekarang Ji Er dan Mi Er mata indah keduanya penuh dengan kecemasan setelah melihat Yangke tidak terluka mereka tidak bisa menahan nafas legah ketika mereka melihat Tetua Fang dan Tetua Su menyerang Yangke dari dua sisi wajah mereka tiba-tiba dipenuhi amarah tanpa penjelasan apapun keduanya bergabung dan menyerang salah satu dari mereka segera kekuatan Megis Tongki Lianshi bersinar pada saat ini meskipun keduanya hanya berada di alam Yuan Sejati tingkat keempat namun setelah menggunakan kekuatan sihir hingga batasnya Yuan Sejati mereka sangat kuat dan tidak lebih buruk dari alam Yuan Sejati puncak dengan kombinasi dua pedang dua wanita cantik itu mereka sudah cukup untuk bersaing dengan master alam kenaikan abadi tingkat pertama dan jika Tuan Fang dan Tuan Su mengapekan konsekuensinya mereka bisa dengan mudah menjatuhkannya tetapi keduanya adalah wanita yang disukai siang cu jadi bagaimana mereka berani bersikap terlalu lancang sebaliknya dengan bantuan kedua gadis ini Yangke mampu melindungi keselamatannya sendiri Nona Tuan Fang tampak serius dan berteriak dengan suara yang dalam Orang ini adalah iblis Ji Er memarahi Saya tidak tahu apa itu kejahatan Saya hanya tahu bahwa dia adalah teman saya Kalian berdua tolong cepat mundur jangan salah mengenali satu sama lain dan menyesatkan diri sendiri Tuan Su juga membujuknya dengan kata-kata yang baik Jika Anda ingin membunuhnya bunuh kami juga Mi Er tampaknya lebih lembut daripada saudara perempuannya tetapi pada saat ini dia juga berbicara dengan tegas dan keras Dia telah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Fe Hongyuan dan Lei Guang dan dia telah jatuh ke jalan kejahatan jadi dia bukan lagi orang yang Anda kenal Sekarang dia tidak memiliki kewarasan dan tidak mengenal Anda sama sekali Cepat menjauh darinya Tuan Fang berkata dengan cemas Yangka menyeringi padanya dan dengan suara alma naga naga hitam itu menggigitnya dengan keras Anda tidak tahu kekuatan Anda sendiri Tuan Fang berteriak dengan marah kemudian dia memutar cahaya misterius di tangannya dan memukul kepala naga itu sehingga naga besar itu didorong mundur dan gagal melukainya sama sekali Tetapi Tuan Fang juga terkejut dan mundur selangkah Dia memandang naga sepanjang 20 hingga 30 kaki itu dengan kaget Bahkan dia merasa tidak nyaman di hatinya Hentikan! Teriakan kuat dan marah datang dari jauh Mendengar teriakan ini Tuan Fang dan Tuan Su ragu-ragu sejenak lalu memandang Yangka dengan penuh kebencian dan buru-buru melompat keluar dari lingkaran pertempuran Ci Er dan Mi Er juga bergegas ke sisi Yangka dan bertanya dengan prihatin Apakah Anda baik-baik saja? Yangka pelan menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan setelah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Leguang dan Fehong Yuan Tujuannya telah tercapai Sekarang dengan naga yang menjaganya Yangka dapat pergi kapanpun dia mau Bahkan Tuan Fang dan Tuan Su tidak dapat menahannya Dan sekarang Yangka benar-benar percaya diri Sejauh mata memandang Si Yangcu berjalan dari sisi itu dengan wajah berat dan langkah mondar-mandir Bahkan dalam situasi dihadapannya dia tetap menunjukkan pengekangan dan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda dari keluarga besar Saat melihat darah dan mayat yang hancur di tanah masih ada bekas rasa sakit yang menyayat hati yang terlihat jelas di mata Si Yangcu Segera sekelompok besar orang muncul di belakang Si Yangcu dan semua orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu juga melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan heran dan buru-buru datang ke sisi Yangke namun mata Tuan Guang Cile menyipit dan jantungnya bergetar tanpa henti ketika dia melihat dua mayat master dari sekte Le Guang dan Fe Hong Yuan bola matanya tidak bisa menahan ke matar lagi pula di lapangan terdapat perbedaan yang jelas antara dua belak pihak kecuali orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu yang berada di pihak Yangke semua orang berada di pihak Si Yangcu bahkan Tuan Feng dan Tuan Su tidak menyembunyikan energi mereka yang sebenarnya dan tetap waspada terhadap Yangke Si Yangcu melirik Yangke dengan acu-ta'acu merasakan aura jahat di tubuhnya dan tidak bisa menandiri untuk tidak terkejut bahkan ketika dia melihat naga hitam melayang di udara wajahnya tidak bisa tidak berubah karena dia bisa merasakan kekuatan bertarung yang kuat dari naga ini dan tentu saja dia memiliki pikiran seraka dan posesif tapi sekilas naga itu terbuat dari esensi murni jadi Si Yangcu harus melepaskan ide ini melihat sekeliling wajah Si Yangcu dipenuhi rasa sakit dan dia bertanya dengan suara yang dalam apa yang terjadi Tuan Fang buru-buru berkata Tuan ketika Tuan Su dan saya bergegas kembali kami melihat anak ini menjadi gila dan membunuh Cheng Ming dari Feong Yuan kami berdua tidak kompeten dan gagal menyelamatkan Cheng Ming dari kekejaman orang ini Cheng Ming sudah mati baru pada saat itulah Si Yangcu mengungkapkan sedikit kejutan iya Tuan Fang mengangguk menunjuk ke sebuah mayat tidak jauh dari situ dan berkata pisahkan mayat-mayat itu bagaimana dengan penjelajah dewa dari Leguang Si Yangcu bertanya dengan cemas dia juga sudah mati sebelum kita tiba di sini jawab Tuan Su mendengar itu Si Yangcu tidak bisa menandiri untuk tidak bergerak jelas dia telah melebih-lebihkan kekuatan tempur Yangke sebanyak mungkin tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa penilaiannya yang berlebihan masih meremehkan kekuatan Yangke karena dua orang di alam kenaikan abadi tingkat kedua sebenarnya dibunuh olehnya jadi seberapa kuat dia Tuan pemuda itu telah menjadi gila dan tidak mengakui kerabatnya tolong izinkan saya membunuhnya dan membalas dendam atas kematian mereka Tuan Fang menggertakan gigi Si Yangcu mengurten kening tampak ragu-ragu kemudian Ji Er berkata dengan cepat orang tua siapa bilang dia kerasukan jelas Ji Er selalu lebih tegas dari adik perempuannya dan dia biasanya memanggil penatua Fang dengan hormat ketika dia bertemu dengannya tetapi sekarang dia mencoba membunuh Yangke jadi dia tidak bisa tidak mengutuknya seperti orang tua sekarang Tuan Fang menjadi pucat setelah dimarahi karena identitas wanita ini sulit baginya untuk langsung marah jadi dia hanya berkata dengan wajah cemberut bukankah dia terobsesi dengan penampilannya Ji Er mencibir jika dia menjadi gila saya masih bisa berdiri di sampingnya dengan aman apakah anda buta mendengar itu Tuan Fang dan Tuan Su tercengang secara bersamaan setelah memikirkannya mereka merasa sedikit bingung dengan keadaan yang ke saat ini dan itu benar-benar di luar pemahaman mereka di bawah pengaruh roh jahat setinggi langit itu mustahil baginya untuk tetap waras tapi melihat matanya terlihat jelas bahwa dia tenang dan tenang tanpa sedikitpun pandangan menjadi gila lagi pula anda hanya melihatnya membunuh Cheng Ming pernah kah anda berpikir tentang apa yang orang tua itu lakukan padanya jir jir bertanya dengan keras tuan fang menggerakkan mulutnya bergumam sebentar lalu berkata saya hanya percaya apa yang saya lihat jir menjibir lagi dan lagi setengah bulan yang lalu orang-orang leguang dan fehong yuan menderita kerugian besar di tangannya hari ini mereka meninggalkan garis pertempuran lebih awal dan kembali ke sini saya rasa anda bisa menembak apa tujuannya bahkan jika yang benar-benar membunuh mereka itu untuk melindungi diri sendiri jadi orang-orang mati ini semua harus disalahkan tapi apa hubungannya dengan dia mungkinkah ketika seseorang datang untuk membunuh anda anda akan menonjolkan leher anda dan biarkan orang lain memotongnya dan tidak ada perlawanan yang diperbolehkan guancile juga mengangguk dan berkata nona tertua benar tidak hanya orang-orang dari leguang dan fehong yuan tidak memati perintah dan bertindak secara pribadi mereka juga kembali ke sini terlebih dahulu dan berusaha menyerang dan membunuh rekan-rekan mereka jadi mohon keadilan dari tuan siang tolong cari keadilan pada tuan muda kata fang ziki sambil tersenyum di bibirnya dia juga meninggikan suaranya dan berteriak siang cu tersenyum tenang dan berkata jika ini benar-benar masalahnya maka saya pasti akan menghukum berat orang-orang di leguang dan fehong yuan untuk memberi contoh kepada orang lain setelah jedah dalam nadanya siang cu melanjutkan tapi ini adalah tebakan anda dan anda kembali bersama saya jadi saya tidak melihat bagaimana situasinya berkembang sejauh ini jadi ada juga tidak bisa memfonis sebelum kita mendengar dari kedua belah pihak apa yang terjadi sebelumnya saya saya tidak keberatan yang terkekeh selama teman ini mengerti siang cu mengangguk berbalik dan berkata tuan fang tuan su bawalah mereka yang masih hidup iya kedua alam kenaikan abadi terbang keluar dalam waktu singkat semua korban selamat dibawa kembali namun banyak dari orang-orang ini yang terluka parah mereka jatuh ke tanah meskipun serong dan lifu tidak merasa malu mereka tidak bisa menandiri untuk tidak menggoyangkan tubuh mereka dan diam-diam melirik yang ke ke kemudian keduanya menoleh kebelakang dan panik dan murid-murid muda lainnya bahkan tidak berani melihat ke arah yang ke bagaimanapun pertarungan tadi telah membuat mereka mereka dibunuh oleh yang ke dengan satu gerakan jadi bagaimana mungkin prajurit muda seperti mereka memiliki kemampuan untuk melawan shirong lifu panggil siangcu lembut iya saya disini shirong gemetar seperti sekam dan tanggapannya sangat tidak menyenangkan dan lifu hanya memberikan ucapan terima kasih yang lembut siangcu sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata dengan ramah kalian berdua seharusnya sudah melihat semuanya sekarang kan ya itu jawab kedua orang itu jika ada kebohongan atau penyembunyian anda tahu konsekuensinya kata siangcu sambil terkekeh shirong dan lifu saling memandang tak satupun dari mereka berani berbicara jiar mencibir anda memiliki hati nurani yang bersalah siangcu mengusap keningnya dan berkata sambil tersenyum masam jiar lebih baik tidak mengatakan itu sebelum masalah ini diputuskan jiar mendengus dingin tuan siang saya tidak ingin mengingatkan anda lagi tolong jangan panggil saya seperti itu oke maaf saya cepat berbicara siangcu sama sekali tidak merasa malu dia mengangkat tangannya lalu memandang si rong dan lifu dan berkata jika anda tidak berani mengatakannya itu maka saya tidak dapat berpikir bahwa kalianlah yang bersalah terlebih dahulu jika kalian tidak jujur saya akan membunuh kalian si rong dan lifu tidak bisa menahan kemetar dan menatap siangcu dengan kaget siangcu menambahkan tetapi jika anda memiliki keluan saya juga dapat menegakkan keadilan untuk anda setelah mendengar kata-kata ini semua orang di menara Feng Yu dan perang darah tidak bisa menandiri untuk tidak melihat ke bawah karena kata-kata siangcu kedengarannya tidak salah tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati kata-kata itu memiliki makna yang dalam benar benar saja si rong dan lifu saling memandang dan emosi panik mereka perlahan-lahan menjadi stabil seolah-olah mereka telah menemukan dukungan lifu berkata si rong tolong beritahu si rong menelan ludah mengertakan gigi mengangkuk dan berkata oke mengambil mengambil nafas dalam-dalam tidak berani melihat ke arah yang ke dia berkata dengan suara rendah dan sedih hari ini kedua vaksi kita bertempur di gunung taifang mengejar sekelompok prajurit dari tanah jacangyun dan setelah membunuh mereka semua kami menemukan bahwa kami tidak jauh dari kem meskipun saya jauh saya tidak kembali menemui tuan siang dan langsung kembali kentut bu jir tidak bisa menandiri untuk tidak berteriak saya belum melihat anda sejak pertempuran dimulai jadi anda tidak pergi mengejar para prajurit tanah jacangyun dan saya jelas melihat rencana yang sudah direncanakan dan kembali secara langsung kami tidak berbohong tuan siang semua yang saya katakan adalah benar jika anda tidak percaya anda dapat pergi ke tempat kejadian untuk memeriksanya sekarang pasti ada beberapa mayat yang tertinggal di sana siang mengangguk sedikit saya akan memeriksanya untuk saat ini anggap saja anda sedang mengejar musuh tapi itu juga kesalahan kedua vaksi dan anda gagal kembali ke pertempuan tepat waktu saya akan mulai dari awal di bagian ini apakah anda mengeluh tidak siang dan masing-masing awalnya kami berencana menunggu tuan muda kembali sebelum membuat laporan namun kami tidak menyangka saat kami sedang beristirahat kami tiba-tiba merasakan gelombang energi jahat datang dari langit roh jahat roh jahat roh jahat itu membumbung ke langit siang cung mengangkat alisnya iya kami belum pernah merasakan aura jahat seperti ini jadi para tetua dari kedua vaksi mengira ada iblis jahat yang kuat akan datang jadi mereka memimpin kami untuk bertarung namun ketika kami mengikuti aura itu kami tiba-tiba menemukan bahwa iblis jahat itu sebenarnya sebenarnya apa itu tanya siangcu sebenarnya orang itu jawab lifu orang yang mana tanya siangcu lagi pria yang dibawa kembali oleh saudara perempuan keluarga beberapa hari yang lalu shireng mengertakan gigi dan menjawab dengan suara yang dalam siangcu mengangkat matanya dan menetap yang kek yang tersenyum padanya namun senyumannya data dan ekspresinya tenang yang membuat siangcu merasa tercengang lalu apa tanya siangcu sambil membuang muka lalu pria itu menyerang kami seperti orang gila para tetua dari kedua faksi tidak dapat menghentikannya jadi kami dan para murid menderita banyak korban pada akhirnya kedua tetua itu mengorbankan nyawa mereka hanya dengan begitu kami dapat diselamatkan sirong pada titik ini semua orang patah hati memukul dadah mereka dan meratap Tuan siang tolong buat keputusan untuk dua faksi kami dan balas dendam atas kematian saudara-saudara dan tetua Livu juga menangis terseduh-seduh hingga dia menyekah sudut matanya pada saat yang tepat tersedak oleh isa tanis dia berkata tolong buat keputusan pada Tuan muda jika saya tidak membalas ini saya tidak akan menjadi manusia mendengar apa yang mereka katakan orang-orang dari geng perang darah dan menara feng yuk mengertakan gigi mereka diam-diam membenci diri mereka sendiri siang terdiam beberapa saat lalu berkata bangun jika Tuan siang tidak bisa menegakkan keadilan bagi kami dan membunuh roh jahat ini kami tidak akan pernah bisa berlutut sirong dan Livu membenturkan kepala mereka ke tanah siang menunjukkan ketidakpuasan dan berkata masalahnya belum diklarifikasi ini hanya pendapat Anda jika Anda ingin berlutut berlutut telah di sini segera dia memandang Giangga sambil tersenyum dan berkata temanku jika ada yang ingin Anda katakan saya bukanlah tipe orang yang tidak bisa membedakan antara hitam dan putih jika Anda ingin mengatakan sesuatu saya akan mendengarkan segera kakak beradik keluarga segera memandang ke arah Yangkai dengan gugup Yangkai mengangkat bau dan berkata dengan tenang tidak Yangkai wajah Gi'er tipe-tipe menjadi pucat dan dia dengan gugup meraih lengannya bahkan siang juga cukup terkejut dan memandangnya dengan heran seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan membela diri tapi melihat ekspresinya yang tenang siang merasa sedikit tidak nyaman karena dia tidak membela diri juga tidak gugup dia jelas tidak takut apa yang terjadi padanya jadi apakah orang ini sombong atau percaya diri Yangkeh tolong katakan sesuatu mereka memfitnah Anda jadi bagaimana bisa Anda tidak mengatakan sesuatu Bumi'er juga cemas Yangkeh tersenyum tipis jika mereka ingin menuduh saya mengapa saya harus repot repot mendengar itu kakak beradik keluarga hu tampak tercengang dan kemudian tiba-tiba teringat meskipun Yangkeh mencoba membela diri itu akan sia-sia karena keadaannya saat ini itu sudah cukup bagi orang-orang disini untuk mengklarifikasikannya sebagai iblis sekarang semua orang berperang dengan tanah jahat canggyun jadi apa artinya iblis jahat muncul disini dan dia telah banyak membunuh jadi meskipun orang-orang dari lingguan dan fehongyuan mengambil tindakan terlebih dahulu Yangke tidak akan dapat membela diri jadi dia hanya akan membuang kata namun wajah Yangke berangsur ancur menjadi gelap kemudian Yangke mencibir saya manusia atau iblis bukan giliran orang luar untuk menghakimi saya mendengar itu siangcu tidak bisa menandiri untuk tidak mengecilkan matanya dan menatap Yangke dengan serius setelah beberapa lama dia berkata apa maksud teman ini bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menghakimi anda apakah anda layak Yangke memandangnya dengan aco-taco lancang sekali Tuan Fang berteriak dan marah keluarga siang adalah keluarga kelas satu dan Tuan muda adalah pemimpin di sini anda pikir anda siapa sehingga anda berani berbicara dengan Tuan muda seperti ini keluarga kelas satu sungguh agung Yangke tertawa saya akan membiarkan anda melihat keagungan keluarga kelas satu hari ini siangcu juga terangsang oleh Yangke dan menengus dingin Tuan Fang Tuan Su singkirkan rojat ini iya kedua alam kenaikan abadi merespon anda berani kakak 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 siangcu tampak nguram. Inilah cara saya melakukan sesuatu. Jika kejahatan tidak dihukum, orang akan gelisah. Jawab Siangcu. Mendengar kata-kata Siangcu yang nyaring, kuat, dan menginspirasi, semua orang dari Liguang dan Fehongyuan awalnya sengsara. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka langsung gembira. Si Rong dan Livu memandang Giangke dengan bangga dan penci, seolah-olah mereka telah melihatnya di ujung tali. Kata yang bagus. Sebuah tawa datang dari jauh yang membuat semua orang tampak kaget dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke sana dan menemukan. Seratus kaki jauhnya, beberapa kuda melocat. Awan terbang menuju sisi ini seperti angin. Bahkan tanpa menyentuh tanah. Sehingga mereka terlihat sangat tampan. Adapun kuda melompat awan adalah monster level ketiga. Tidak terlalu kuat, tapi kekuatannya adalah daya tahan dan kecepatan tidak dilakukan lagi. Bahkan dia memiliki kepribadian yang cina dan paling cocok untuk digunakan sebagai tunggangan. Setiap kuda yang berjalan di awan dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari dan kecepatan secepat gilat. Bahkan kuda ini lebih cepat daripada beberapa di alam kenaikan abadi dan tidak memerlukan konsumsi energi nyata. oleh karena itu dalam keluarga besar beberapa kuda awan cina biasanya dijinakan untuk transportasi. Namun jumlah monster ini hanya ada sedikit dan masing-masing bernilai ratusan ribu telpera. Kecuali kekuatan kelas satu. Kekuatan lain tidak mampu membesarkan mereka. Pada saat ini yang datang adalah tiga kuda penunggang awan. pemimpinnya terlihat seumuran dengan siang su dan dia juga terlihat agung dan kuat. Di belakangnya ada dua master di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8 dengan kecepatan mereka jarak 100 kaki hanya dicapai dalam sekejap. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Sudah siang memiliki temperamen yang baik. pemuda terkemuka itu tertawa dia bahkan tidak turun ketika dia datang ke depan semua orang. Dia hanya duduk di atas kuda penunggang awan dan menatap semua orang. Tapi saat mata itu menatap yang ke mereka terlihat sedikit serius dan terkejut. Tentu saja dia tidak bisa mengapekan roh jahat yang begitu ganas. Kemudian dua tuan batas kenaikan abadi yang mengikutinya juga melihat ke samping ke arah yang ke. Seluruh tubuh energi sejati diaktifkan secara diam-diam untuk mencegah kejadian tak terduga. Nama orang ini adalah Nansing. Fangziki tahu bahwa Yangke sedikit bodoh jadi dia segera mendekat dan menjelaskan kepadanya. Tuan muda dari keluarganan keluarga kelas 1 memiliki status yang sama dengan siangcu. Keluarganan dan keluarga siang telah menikah selama beberapa generasi jadi kedua keluarga mereka selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Hati-hati dengannya dia jauh lebih mendominasi dan sulit dihadapi daripada siangcu. Iya Yangke sedikit mengangguk. Siangcu seharusnya adalah orang jahat yang sepertinya memiliki sesuatu di belakangnya sedangkan Nansing ini seharusnya adalah orang yang belak-belakang. Pada saat ini ekspresi siangcu akhirnya melunak ketika dia melihat orang ini dia terkekeh dan mengapakan tinjunya dan berkata Saudara Nan mengapa Anda ada di sini? Bukankah Anda berada di garis depan yang jaraknya ratusan mil? Sekarang keluarga siang bertanggung jawab atas garis depan di gunung Taifang sedangkan keluarga Nan bertanggung jawab atas garis depan lainnya yang jaraknya ratusan mil Mereka berdua adalah keluarga kelas satu dan keduanya memiliki kualifikasi ini Nan Seng menyeringeh kemudian dia berbalik dan turun dari kedua pengejar awan dan berkata Bukankah sudah dua hari sejak pertempuran yang menentukan? Delapan orang di Jongdo berkata bahwa kita kembali dan kebetulan kita lewat sini dan merasakan aura yang tidak biasa jadi kami datang untuk melihatnya saya pikir ada pertunjukan yang bagus kenapa anda belum pergi? sambil berbicara sambil melihat yang ke dari atas ke bawah siang cu tampak sedikit malu dan berkata saya saya sudah menjalankan misi terakhir saya hari ini saya ingin memberitahu semua orang kabar baik ketika saya kembali tetapi saya tidak menyangka sesuatu akan terjadi di sini sebelum saya sempat memberitahu semuanya mendengar pertempuran yang menentukan jadi komandan macam apa yang mudah mencari masalah tapi sekarang kebetulan ada yang tidak beres di pihak yang ke dan jelas ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya jadi dalam sekejap semua orang telah mengetahui banyak poin penting insiden yang tidak terduga Nanseng mengangguk sedikit pengurutan kening pada yang ke menunjuk dengan santai dan berkata apakah itu dia iya benar siangcung mengangguk ini menarik Nanseng memegang dakunya dengan satu tangan dan memandang yang ke seolah-olah dia sedang melihat barang dagangan iblis jahat muda seperti itu memiliki aura jahat yang kuat tampaknya keterampilannya tidak bagus dan itu sederhana saja ini tidak sederhana siangcung tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam Nanseng sedikit terkejut dia jarang melihat siangcung dengan ekspresi serius di wajahnya jadi dia tidak bisa menandiri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu lalu apa dua master di alam kenaikan abadi tingkat kedua dipunuh olehnya apa ekspresi Nanseng tiba-tiba berubah dan dua master di alam kenaikan abadi yang datang di belakang Nanseng juga tergerak saudara siang apakah anda bercanda Nanseng tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum pait dengan ekspresi tidak percaya dia tampaknya hanya berada di alam yuan sejati tingkat enam bagaimana dia bisa membunuh alam kenaikan abadi apalagi dua orang mayatnya ada di sini bagaimana saya bisa bercanda dengan anda dan semua orang mati di sini juga tahu siang cu tersenyum pait seseorang dari alam abadi di belakangan Nanseng juga melangkah maju dan berbisik tuan muda orang ini tidak dapat diremehkan energi dan darahnya sangat kuat bahkan naga hitam di sampingnya juga sangat aneh karena kedua master alam kenaikan abadi miliknya juga begitu serius Nanseng dengan cepat membuang ekspresi sinisnya dan bertanya dengan lembut apakah ada peluang menang jika saya menghadapinya master alam kenaikan abadi mengerucutkan bibirnya tidak tahu harus berkata apa sejujurnya tidak ada peluang untuk menang kata master alam kenaikan abadi dengan berani Nanseng menarik nafas jalan-dalan dan akhirnya menetap yang ke laki bahkan melawan generasi muda dari delapan keluarga sangdu hanya ada sedikit orang yang tidak akan memberinya kesempatan untuk menang tetapi sekarang iblis jahat muda ini memiliki prestasi seperti itu bukan berarti dia memiliki kualifikasi dan kekuatan apakah mereka hampir sama dengan orang-orang di jongdu sambil menyipitkan matanya sedikit Nanseng berkata dengan suara yang dalam bunuh saja orang berbahaya seperti itu dan biarkan dia menimbulkan masalah yang tak ada habisnya siang cu menganggu menurut saya juga begitu lalu kenapa ada ragu-ragu Nanseng tampak bingung siangcu tersenyum pahit segera Nanseng melihat ekspresinya lalu berbalik dan berkata apakah orang-orang ini menghalangi anda yah pengaturan yang buruk siangcu mengangguk tak berdaya siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh Nanseng mendengus dingin jika mereka berani melindungi roh jahat saat ini bahkan jika anda membunuh mereka semua tidak ada yang berani mengatakan apapun mendengar itu orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu semuanya berubah warna dan memandang Nanseng dengan waspada awalnya dua alam kenaikan abadi di pihak siangcu sudah cukup untuk mengusnahkan mereka tetapi sekarang Nanseng telah membawa dua master lagi dan mereka benar-benar ingin bertarung jadi tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertahan saudara siang apakah anda masih berbelas kasihan saat ini Nanseng memiringkan kepalanya dan melihat ke arah siangcu dengan cipiran di bibirnya siangcu tersenyum pahit beberapa orang saya tidak tega untuk membunuhnya saat dia berbicara dia menatap kedua saudara perempuan keluarga dengan mata tegas penuh kasih sayang yang disembunyikan karena keluarga siang dan keluarga nan telah ada hubungan pernikahan selama beberapa generasi dan siangcu dan Nanseng juga telah bermain bersama sejak kecil jadi mereka dekat satu sama lain seperti saudara jadi bagaimana mungkin Nanseng tidak tahu apa yang dipikirkan siangcu ketika dia menatapnya bagaimanapun Nanseng tahu lebih banyak tentang kepribadian dan metode siangcu jadi dengan cepat pikirannya berubah dan dia memahami banyak hal mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan oleh siangcu tetapi Nanseng bisa sial saya baru saja lewat dan ingin membantu pria ini pria ini punya beberapa istri di rumahnya tapi masih belum puas memikirkan hal ini Nanseng merasa tertekan namun si kembar ini terbilang menarik jadi tidak heran mereka membuatnya tergoda memikirkan hal ini Nanseng tidak tinggal diam yang menunjuk ke arah saudara perempuan hudan berkata kalian berdua apakah kalian ingin hidup atau mati mendengar itu J.R. mencibir siapa yang mau mati jika mereka bisa hidup oke keluarlah masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda saudara siang hanya ingin membunuh anak itu Nanseng mengangguk sedikit dan segera mengambil alih namun kedua gadis itu menggilingkan kepala dan berdiri kokol di samping jangkeh Nanseng sangat terkejut dan mengutuk dalam hatinya ternyata kedua wanita yang disukai siang sudah memiliki kekasih jadi tidak heran terjadi sedikit keributan jadi begitu saat ini Nanseng mengerti segalanya ternyata pertunjukan erotis itu tersembunyi di sini setelah meluruskan ekspresinya Nanseng berkata kalian ingin menyelamatkan lewanya kedua gadis itu tampak tidak senang dan mereka mengangguk sedikit setelah beberapa saat itu akan lebih mudah Nanseng tertawa kalian berdua menikahlah dengan saudara siang saya dan saya Nanseng akan melindungi hidupnya untuk kalian begitu pernyataan ini keluar semua orang terkejut siang cuma lambekan tangannya berulang kali saudara Nanseng ini tidak baik saya memang punya niat untuk kedua gadis itu tetapi membunuh rojahat adalah masalah besar jadi bagaimana bisa melepaskan rojahat ini Nanseng berkata dengan wajah datar mengapa tidak anda dapat memutuskan apa yang terjadi di sini dan saya dapat memutuskan apa yang terjadi pada anda jadi apa masalahnya sambil memalingkan wajahnya Nanseng melihat ke arah kedua gadis itu dan berkata bagaimana menurut kalian mimpi J.R. berkata dengan cepat dan tegas menolak segera wajah Nanseng menjadi gelap dengan sedih arogansi dan penghinaan di matanya dan dia berkata kalian berdua tampaknya hanya murid sekte kelas 2 kan dia dari keluarga kelas 1 kuat dan baik dia tampan dan tidak terkendali mungkinkah dia telah berbuat salah pada anda sehingga anda menolak kalian berdua mengapa kalian berpura-pura menjadi bangsawan cepat atau lambat kalian akan menikah jika kalian tidak menikah dengan anak dari keluarga kelas 1 kalian seharusnya beruntung karena siang cu bisa jatuh cinta pada kalian Nanseng mengatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan sehingga kakak beradik keluarga langsung marah itu saja entah dia mati atau kalian berdua menikah dengan saudara siang dan saya akan melindungi hidupnya kalian harus memikirkan apa yang akan kalian pilih Nanseng sangat mendominasi dan tidak memberikan ruang untuk bermanuver kepada kedua gadis itu kemudian dia mencipir dan berkata waktunya hanya ada satu batang dupa jika waktunya tiba tidak ada gunanya meskipun kalian memohon pada saya jika ada orang lain yang berani ikut campur dan menimbulkan masalah lagi mereka semua akan dibunuh tanpa ampun setelah itu dia berdiri di samping dengan kepala menunduk dan memperhatikan dengan dingin dari awal sampai akhir siang itu sebenarnya hanya mengucapkan satu kalimat lalu tidak ada gerakan lagi ketika situasinya telah berkembang seperti ini tidak peduli betapa bodohnya kedua gadis itu saudara mereka masih bisa bereaksi jadi inilah tujuan anda Cier memandang siangcu dengan cici semuanya ditujukan pada yangke dan kemudian anda menunggu kesempatan untuk memeras kami kan siangcu tanpa acu tak acu dan berkata Cier jika menurut anda begitu anda salah paham Nansen tidak bisa menandiri untuk tidak memutar matanya kemudian dia berpikir bahwa bajingan ini masih pandai berpura-pura jika itu untuknya dia akan langsung ke titik dimana dia tidak membuat tanda tinta lagi pula dia seorang gadis dari sekte kelas 2 sekarang situasinya sudah berada di puncak jadi apalagi yang dia bisa lakukan itu salah paham anda mengetahuinya di dalam hati anda Cier mencibir oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih yang sudah selalu mendukung channel mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin selamat menikmati terima kasih